Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang data analisis khususnya untuk pendekatan kualitatif sebagai kelanjutan dari studi kasus yang kemarin sudah kita diskusikan sebelumnya Oh iya, melanjutkan sedikit tentang studi kasus yang kemarin ini ada bentuk atau template yang mungkin baik untuk ditiru, digunakan ini adalah contoh bagaimana penulisnya membuat peta tentang studi kasus disini ada tujuannya, ada metodenya, ada settingnya, terus kemudian ada findingnya kemudian ada simpulan referensi dan seterusnya dan ini menurut saya adalah salah satu praktik yang baik ya yang bisa ditiru, terutama di bagaimana menjelaskan fenomena dengan sangat ringkas, gamblang kemudian menggunakan diagram atau bagian semacam ini untuk memudahkan pembaca Oke, kembali lagi ke sini, ke analisis data yang sifatnya kualitatif kita akan membahas atau membagi topik ini ke dalam dua bagian yang berbeda yang pertama adalah collecting data, kemudian yang kedua adalah analyzing data biasanya ada beberapa mitos yang sering muncul, yang pertama adalah bahwa analisis itu harus kompleks, harus complicated, kemudian harus menggunakan kosa kata yang gede yang jargon-jargon yang teknis, padahal kenyataannya tidak demikian justru tantangannya adalah bagaimana kita menampilkan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami kemudian anggapan lain adalah analisis dilakukan setelah selesai setelah semuanya dilakukan, tidak ada data lagi dan seterusnya baru kita lakukan analisis padahal analisis itu bisa dilakukan secara simultan, secara barengan lalu yang ketiga salah mitos atau salah kaprah yang muncul adalah bahwa kualitatif, analisis kualitatif itu dianggap lebih mudah daripada kuantitatif padahal tidak demikian, kualitatif itu juga sulit, menantang kemudian panjang, berliku-liku, dan biasanya tidak ada threshold atau batasan yang jelas beda dengan metode kuantitatif ya, kalau misalnya kita menggunakan statistik atau ekonometrik, maka kita bisa dengan mudah melakukan interpretasi seandainya nilainya di atas sekian, maka dianggap valid seandainya nilainya di atas sekian atau di bawah sekian berarti hipotesisnya diterima dan seterusnya tapi di kualitatif tidak demikian kemudian ada mitos lagi yang menyatakan bahwa limitation atau keterbatasan itu adalah sebagai sebuah kelemahan jadi harusnya disembunyikan padahal tidak demikian, justru semakin jujur, semakin gamblang itu lebih baik atau lebih membantu bagi peneliti khususnya untuk metode kualitatif semakin jelas kita menceritakan metode atau hal-hal yang kita lakukan langkah-langkah yang sudah kita kerjakan itu akan membuat semacam trail atau jejak yang justru bisa meningkatkan validitas, reliability penelitian kita lalu mitos yang terakhir adalah bahwa analisis dengan menggunakan software dengan menggunakan komputer itu justru semakin mudah atau semakin baik padahal tidak selalu demikian karena bisa jadi kita memasukkan data kita memasukkan teks dan lain sebagainya tetapi ketika diinterpretasikan kita tidak paham atau kita kesulitan jadi tidak selalu demikian adanya oke kita masuk dulu ke bagian yang pertama yaitu collecting data teman-teman sekalian ini ada kisah yang menarik legenda tentang 6 orang buta dan seekor gajah ini cerita klasik di India begitu ada 6 orang buta dan mereka diminta untuk memegang seekor gajah yang satu memegang ekornya dia bilang bahwa gajah itu seperti tali kemudian orang yang kedua memegang kakinya dia mengatakan bahwa gajah itu bentuknya seperti pohon lalu yang berikutnya memegang orang yang ketiga memegang gajah itu memegang badannya lalu dia mengatakan bahwa gajah itu bentuknya seperti tembok seperti dinding lalu yang keempat orang yang keempat melihat apa namanya memegang gajah itu dari telinganya kemudian dia menyimpulkan bahwa gajah itu bentuknya seperti kipas lalu orang yang berikutnya yang kelima memegang gajah di belalainya lalu dia bilang bahwa gajah itu bentuknya seperti ular lalu ada lagi yang memegang gadingnya orang yang terakhir memegang gadingnya dia mengatakan bahwa gajah itu seperti tombak nah ini adalah anggapan yang keliru karena untuk pendekatan kualitatif kita berfokus pada sesuatu yang sifatnya menyeluruh komprehensif, holistik, dan seterusnya sehingga yang namanya triangulasi itu mutlak diperlukan dan karena itu kita tidak ingin terjebak seperti di cerita orang buta dan gajah ini kita ingin melihat menggunakan pendekatan yang berbeda cara yang berbeda, sudut pandang yang berbeda data yang berbeda, perspektif yang berbeda, dan seterusnya sehingga ketika kita kumpulkan ketika kita potret nanti akan memperoleh gambaran yang valid, yang benar oke, kembali lagi ke mengulang lagi ke depan data itu adalah informasi kumpulan informasi dan pengetahuan yang nantinya akan dikodifikasi atau diwakili dalam bentuk bisa dalam bentuk kuantitatif bisa juga dalam bentuk kualitatif jadi bedakan antara kuantitatif dan kualitatif method atau approach metode atau pendekatan yang sifatnya kualitatif dengan metode dan pendekatan yang sifatnya kualitatif dan data yang sifatnya kualitatif maupun data yang sifatnya kualitatif walaupun kita menggunakan pendekatan atau metode kualitatif tapi kita tetap bisa menggunakan kuantitatif data Kita bisa menggunakan misalnya usia, kemudian pendapatan atau penghasilan, dan lain sebagainya Atau sebaliknya ketika kita melakukan analisis data atau pendekatan yang kuantitatif Kita juga bisa memasukkan variable-variable kualitatif Misalnya seperti gender atau jenis kelamin, kemudian status sosial, kemudian latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya Jadi informasi itu bisa juga dimanfaatkan dan diolah secara statistik Jadi dibedakan antara metode atau pendekatan dengan data Ada metode atau pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ada juga data kuantitatif dan kualitatif Jangan dirancukan Ini adalah contoh data kuantitatif dan data kualitatif Misalnya seseorang responden itu bisa dianalisis dari kuantitatif maupun dari sisi kualitatif Misalnya Anda punya anak berapa? Dua anak misalnya Berapa gaji yang Anda peroleh? Misalnya 60 juta setahun Berapa lama Anda bekerja? 40 jam setiap minggunya Ini semua adalah informasi atau data yang sifatnya kuantitatif Lalu di sisi lain kita juga bisa tanyakan misalnya Anda lahir di mana? Di Indonesia Kemudian apa pekerjaan Anda sebagai guru atau dosen Kemudian apakah Anda bekerja full time atau part time? Bekerja full time misalnya Walaupun sifatnya kualitatif Tetap kita bisa memanfaatkan ini Sebagai informasi yang sifatnya kuantitatif Misalnya ketika nanti kita akan buat analisis atau statistik misalnya Maka kita bisa ubah full time employment itu sebagai dummy variable nilainya 1 Sementara yang part time employment itu dianggap sebagai dummy variable nilainya 0 Dan seterusnya Kemudian nanti kita bisa analisis secara statistik Jadi sekali lagi ada data kuantitatif Ada data kualitatif Ada pendekatan atau metode kuantitatif Ada pendekatan atau data Atau metode yang sifatnya kualitatif Oke Yang juga mengulang lagi adalah soal data primer dan data sekunder Data primer itu adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri Untuk kepentingan penelitian tersebut Sementara data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh Biasanya oleh pihak lain Untuk tujuan yang berbeda dan biasanya sudah diolah atau sudah jadi Sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk keperluan kita Tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan Bahwa penelitian yang kita butuhkan Penelitian yang kita lakukan itu membutuhkan data primer Atau membutuhkan data sekunder Lalu justifikasinya apa? Alasannya apa? Itu yang lebih penting Lalu metode juga sebelumnya sudah disinggung Sebelumnya kita sudah bahas tentang Misalnya kalau data yang sekunder itu bisa diambil dari Laporan misalnya dari konsultan Atau laporan yang diterbitkan oleh kementerian Atau lembaga pemerintah Atau dari BPS misalnya Kemudian dari Bank Indonesia dan lain sebagainya Mereka biasanya menerbitkan atau memberikan data-datanya kepada publik Lalu yang perlu diperhatikan adalah Ada semacam legal procedure atau academic ethics Ada data yang memang dibolehkan untuk BPS digunakan Ada data yang mungkin Anda harus membeli Kalau itu datanya harus dibeli Sifatnya proprietary Ada hak cipta dan lain sebagainya Maka ada batasan-batasannya Mungkin Anda boleh menggunakan untuk penelitian saja Tapi Anda tidak boleh membagikannya kepada orang lain Atau Anda tidak boleh mempublikasikan data itu ke publik misalnya Hanya hasil analisisnya saja dan lain sebagainya Dan itu harus diperhatikan baik-baik Oke kita masuk ke data yang sifatnya kualitatif Data kualitatif itu Data yang tidak bisa dengan mudah kita reduksi menjadi angka Biasanya ini berupa konsep Pendapat atau opini Nilai Kemudian perilaku dan lain sebagainya Nah karena kita tidak bisa reduksi ke dalam angka Maka kita akan melakukan klasifikasi atau coding Kemudian nanti kita akan kategorisasikan Berdasarkan tema yang ada Lalu kita analisis lebih lanjut Beberapa manfaat ya Kalau kita menggunakan data yang sifatnya kualitatif Adalah yang pertama Dia lebih kaya Richness Jadi dia lebih menggambarkan fenomena itu dengan nyata Vivid Kemudian konkret Jelas Kemudian deskripsinya mendalam Ini kemarin sudah disinggung Tentang thick description Kemudian kita bisa menjelaskan kebenaran Atau fakta yang ada di dalamnya Dan bisa memberikan dampak yang kuat kepada pembaca Yang lain adalah Kualitatif data itu sifatnya grounded Atau mengakar Mengakar kuat pada fenomena yang ada Pada konteks yang kita pelajari Kemudian berdasar pada kehidupan nyata Dan kejadian yang benar-benar yang kesungguhan terjadi di dalam konteks tersebut Lalu dia juga sifatnya hidup Karena ada manusianya Ada prosesnya Ada kejadiannya Ada lingkungannya Dan lain sebagainya Dan dia juga sifatnya kompleks Sehingga menggunakan pendekatan Atau menggunakan data kualitatif itu Akan sangat bermanfaat Untuk membuka kompleksitas Menjelaskan kompleksitas yang selama ini mungkin Masih samar atau kabur Yang lain lagi adalah tentang discovery Jadi untuk fenomena yang belum banyak diteliti Atau fenomena yang masih baru Maka lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif Karena disini kita memungkinkan untuk bisa melakukan serendipity Serendipity itu mendapatkan temuan yang Aha gitu ya Yang eureka moment gitu Kemudian kita juga bisa Atau dimungkinkan untuk membuat semacam Konseptual framework yang baru Dan bahkan mengusulkan hipotesis Yang nanti kemudian bisa diuji Dengan menggunakan pendekatan deduktif Lalu pendekatan data kualitatif Juga bisa mendukung data kuantitatif Jadi saling melengkapi Kemudian bisa juga dimanfaatkan Untuk melakukan validasi Bisa juga untuk memberikan penjelasan Atau pencerahan Atau misalnya anda melakukan studi Yang sifatnya kuantitatif gitu ya Kemudian anda analisis dengan statistik Hipotesisnya diterima, ditolak, dan lain sebagainya Tapi sulit anda bisa menjelaskan ke situ Kenapa hipotesisnya diterima Atau kenapa hipotesisnya ditolak Tapi setelah anda melihat data yang sifatnya kualitatif Misalnya responden anda polanya seperti apa Dimana mereka tinggal Apa pekerjaan utamanya Latar belakang pendidikannya seperti apa Dan seterusnya Anda bisa menjelaskan tadi Kenapa hipotesisnya diterima Kenapa hipotesisnya ditolak Lalu dia juga bisa digunakan Untuk melakukan interpretasi Ulang Atas data yang sifatnya kuantitatif Nah di bagian kedua Nanti kita akan bahas tentang Kualitatif data analisis Intinya adalah Seperangkap proses atau prosedur Yang nanti akan kita kerjakan Untuk mengolah data kualitatif Yang sudah kita peroleh Sehingga kita bisa mendapatkan penjelasan Pemahaman atau interpretasi Terhadap Kejadian Atau aktor Atau fenomena Yang sedang kita teliti Lalu proses itu sendiri Nanti akan Membreakdown Memecah Aktivitas ini Kedalam unit-unit Yang lebih kecil Kemudian kita akan tentukan Skala kepentingannya Lalu kita kategorikan Berdasarkan tema-tema Yang sifatnya Nanti akan Lebih Apa ya Lebih terstruktur Lalu Data kualitatif itu bisa diperoleh Dari banyak hal Bisa dari Okservasi Interview Kemudian dari Teks atau dokumen Kemudian bisa juga dari Focus group discussion FGD Kita bisa juga lakukan Rekaman Rekaman audio Rekaman video Kemudian kita juga bisa Mengumpulkannya Mendapatkannya dari Questionnaire Yang sifatnya open-ended Atau yang terbuka Dan yang terakhir adalah Dari Artefak Ini bisa dari Gambar Dari Dari Misalnya ada Bentuk bangunan Atau Barang Benda Dan lain sebagainya Yang pertama dulu Observasi Observasi itu adalah Kita menghabiskan Waktu bersama Objek yang sedang Kita teliti Untuk mendapatkan Pemahaman Atas apa yang Mereka kerjakan Dan bagaimana Mereka bisa Making sense Of the world Atau Mencoba Merasionalisasikan Apa yang sedang Mereka kerjakan Jadi fokusnya kita ingin tahu Apa sih yang mereka Lakukan Pengalaman seperti apa Yang diperoleh dari Perbuatan Atau pekerjaan Tersebut Kemudian Kita juga bisa lihat Faktor-faktor Kontekstual Yang mempengaruhi Dinamika Di dalam Kelompok tersebut Observasi itu Penting Kalau kita butuh Informasi yang sifatnya Direct Langsung Kemudian Ketika kita ingin Memahami berilaku Kemudian Ada Bukti fisik Yang bisa kita lihat Misalnya Interaksi Atau produk Yang dihasilkan Atau Pola-pola kerjasama Dan lain sebagainya Kemudian Ini juga bisa menjadi Alternatif Kalau metode yang lain Tidak bisa kita Dapatkan Misalnya Mau interview Tidak bisa Mau ngirim survey Tidak bisa Maka kita coba Menggunakan Observasi Observasi ini Harus dilakukan Dengan hati-hati Karena Kita melihat Fenomena itu Menggunakan Panca indera kita Dengan pendengaran Dengan mata kita Penglihatan kita Dengan otak kita Kemudian nanti kita Proses Sampai kita bisa Mendapatkan Laporan yang Komprehensif Hanya saja Masalahnya adalah Seberapa valid Si alat analisis kita Seberapa valid Penglihatan kita Atau pendengaran kita Apakah Semua yang kita Lihat Apakah semua Yang kita Dengar Itu bisa kita Tangkap Bisa kita Proses Sehingga Bisa mendapatkan Gambaran yang utuh Nah itu Yang menjadi Tantangan Ketika kita Melakukan Observasi Observasi Sendiri Bentuknya Ada banyak Ada yang Bersifat participatory Maupun non-participatory Ada yang Sifatnya Candid Tiba-tiba Ada yang Sifatnya Covert Kita berbura-bura Menyamar Ada yang Sifatnya Terstruktur Semistruktur Dan sama sekali Tidak terstruktur Kemudian Ada yang Sifatnya Dikendalikan Dikontrol Ada yang Sifatnya Tidak Dikontrol Kemudian Ketika Anda Melakukan Observasi Maka harus Ada Buktinya Buktinya Itu bisa Berupa Field Notes Atau Catatan Observasi Bisa Berupa Skeksa Kalau ini Kaitannya Dengan Bentuk Dengan Fenomena Dengan Kejadian Atau Peristiwa Lalu Bisa Juga Dengan Diagram Relasional Ini Untuk Menggambarkan Proses Atau Dinamika Yang Terjadi Di Objek Yang Anda Teliti Kemudian Sekali Lagi Peneliti Adalah Instrument Karena Kita Menggunakan Penglihatan Kita Pendengaran Kita Akal Dan Pikiran Kita Kemudian Ada Proses Adaptasi Di Dalamnya Dan Kita Punya Peranan Sangat Penting Di Dalam Observasi Ada Istilahnya Observer Effect Karena Bisa Jadi Objek Itu Akan Berperilaku Berbeda Ketika Ada Yang Mengawasi Dibandingkan Dengan Tidak Ada Yang Mengawasi Misalnya Anda Sedang Ujian Ada Pengawasnya Disitu Maka Perilaku Anda Akan Berbeda Bila Dibandingkan Semisal Tidak Ada Yang Mengawasi Anda Di Tempat Tersebut Lalu Observasi Juga Punya Kelebihan Dan Kekurangan Kelebihannya Biasanya Adalah Bisa Mengurangi Subjektivitas Karena Apa Yang Disampaikan Seseorang Mungkin Berbeda Dengan Apa Yang Dia Perbuat Tapi Setelah Kita Observasi Kita Lihat Langsung Apa Sebetulnya Yang Dikerjakan Maka Dari Situ Kita Bisa Mendapatkan Gambaran Yang Lebih Objektif Kemudian Kita Bisa Mendapatkan Informasi Yang Current Yang Baru Yang Relevan Lalu Kalau Ada Perilaku Perilaku Yang Tidak Terungkap Kita Bisa Lihat Disitu Dan Observasi Itu Cenderung Independent Tapi Ada Ada Sisi Minus Yang Pertama Dia Sangat Mahal Kemudian Dia Membutuhkan Kehadiran Kita Kemudian Juga Mungkin Menghabiskan Waktu Yang Cukup Lumayan Kadang Kadang Anda Sudah Menghabiskan Waktu Cukup Lama Untuk Stay Di Sana Tapi Informasi Yang Diperoleh Ternyata Sedikit Karena Misalnya Customer Yang Datang Ke Tempat Tersebut Cuman Cuman Sedikit Misalnya Pada Hari Itu Sehingga Anda Tidak Bisa Mendapatkan Informasi Yang Lengkap Lalu Kadang Kadang Ada Faktor Faktor Tertentu Yang Bisa Mempengaruhi Observasi Misalnya Anda Sedang Melihat Sebuah Bagaimana Orang Orang Di Sebuah Perusahaan Itu Sedang Bekerja Tapi Tiba Tiba Ada Kejadian Misalnya Salah Seorang Anggotanya Sedang Mengalami Musibah Sehingga Kita Semua Harus Apa Namanya Kantornya Harus Break Sebentar Untuk Menjenguk Atau Melayat Ke Tempat Tersebut Sehingga Observasi Anda Menjadi Bubar Kemudian Masalah Yang Terakhir Adalah Selective Recall Dan Viewing Karena Ingatan Kita Terbatas Memori Kita Terbatas Maka Mungkin Apa Yang Nanti Akan Kita Ingat Apa Yang Nanti Akan Kita Catat Tidak Selalu 100% Sama Persis Nah Metode Yang Kedua Adalah Interview Interview Dialog Antara Biasanya Dilakukan Secara Tatap Muka Sifatnya Oral Dan Verbal Antara Interviewer Dengan Interviewee Antara Peneliti Dengan Responden Kemudian Ada Temanya Ada Topiknya Jadi Anda Tidak Langsung Asal Menanyakan Sesuatu Walaupun Anda Memilih Pendekatan Yang Unstructured Misalnya Tapi Tetap Tema Besarnya Anda Harus Miliki Dulu Lalu Dalam Perjalanannya Biasanya Juga Tidak Raku Jadi Peneliti Harus Bisa Lebih Fleksibel Dan Mengakomodasi Kalau Nanti Pembicaraan Itu Berbelok Ke Arah Tertentu Atau Menghabiskan Lebih Banyak Waktu Di Bagian Bagian Tertentu Kemudian Interview Itu Berusaha Untuk Menggali Knowledge Pengetahuan Yang Sifatnya Tersembunyi Atau Tersimpan Di Dalam Responden Kita Jadi Triknya Atau Tantangannya Adalah Bagaimana Supaya Informasi Yang Tersimpan Di Dalam Responden Itu Bisa Keluar Sepenuhnya Meaning Kita Bisa Dapat Understanding Bisa Kita Dapat Lalu Seperti Yang Sudah Disingkung Tadi Interview Ada Yang Sifatnya Struktur Pertanyaannya Sudah Dibuat Dengan Jelas Ada Yang Sifatnya Semi Struktur Ada Topik Topiknya Tapi Tidak Dijelaskan Dalam Pertanyaan Pertanyaan Yang Detil Yang Spesifik Ada Juga Yang Sifatnya Informal Percakapan Santai Ringan Ada Juga Yang Sifatnya Retrospective Atau Recall Kembali Apa Yang Sudah Terjadi Di Masa Lampau Kemudian Interview Itu Sangat Tergantung Pada Kemampuan Kita Untuk Melakukan Interview Jadi Kalau Tadi Observasi Itu Sangat Tergantung Pada Panca Indra Kita Sejauh Mana Kita Bisa Mengamati Melihat Mendengar Merefleksikan Mengingat Kembali Dan Seterusnya Kalau Di Interview Itu Sangat Bergantung Pada Skill Atau Kemampuan Kita Dalam Melakukan Interview Jadi Misalnya Adalah Bagaimana Cara Kita Untuk Break The Eyes Dengan Responden Kalau Kita Belum Kenal Bagaimana Membuat Responden Itu Nyaman Untuk Berdiskusi Dengan Kita Bagaimana Kita Bisa Menggali Sesuatu Yang Sifatnya Dalam Karena Tidak Semua Semua Orang Bersedia Untuk Dikorek Sampai Sejauh Itu Kemudian Bagaimana Caranya Untuk Mengatur Waktu Atau Tempo Supaya Pertanyaan Itu Bisa Bergerak Tidak Hanya Di Satu Topik Saja Tapi Ke Topik Selanjutnya Sehingga Anda Bisa Mendapatkan Hasil Yang Lengkap Dari Interview Tersebut Kemudian Bagaimana Mengakhiri Atau Menutup Interview Atau Mungkin Kalau Pembacanya Respondennya Maaf Terlalu Melebar Maka Kita Bisa Memagari Atau Menarik Kembali Kepada Topik Yang Kita Ingin Diskusikan Nah Yang Juga Penting Adalah Soal Merit Dan Demerit Atau Kelebihan Dan Kekurangannya Secara Umum Interview Itu Mudah Umumnya Karena Kebanyakan Manusia Kebanyakan Orang Itu Suka Ngomong Kemudian Kita Bisa Menggali Informasi Yang Sifatnya Personal Kemudian Lebih Flexible Adaptive Kita Bisa Menyesuaikan Dengan Waktu Yang Dimiliki Tempat Yang Sesuai Dengan Responden Kita Tapi Ada Juga Kekurangannya Misalnya Ada Bias Di Dalamnya Kemudian Bisa Menghabiskan Waktu Kalau Ngobrolnya Terlalu Ngalur Nidul Nggak Jelas Misalnya Kemudian Membutuhkan Tadi Membutuhkan Skill Membutuhkan Latihan Jadi Interview Itu Tidak Mudah Tidak Sekedar Anda Berbekal Pada Daftar Pertanyaan Terus Kemudian Anda Tanyakan Begitu Saja Nggak Nggak Seperti Itu Sehingga Disini Peran Skill Skill Dari Interviewer Itu Sangat Sangat Penting Oke Yang Ketiga Adalah Focus Group Discussion Ini Adalah Diskusi Kelompok Dengan Beberapa Responden Sekaligus Untuk Sama-sama Membahas Atau Mendiskusikan Tema Atau Topik Atau Isu Yang Akan Kita Angkat Karena Sifatnya Fokus Maka Siapa Yang Hadir Disitu Harus Dipilih Harus Diseleksi Kemudian Yang Kita Lihat Tidak Hanya Kata-kata Yang Terucap Tetapi Juga Pola Interaksinya Karena Ada Orang-orang Yang Mungkin Disitu Terlalu Apa Namanya Terbuka Sangat Terbuka Tapi Disisi lain Ada Juga Orang-orang Yang Mungkin Sungkan Atau Tertutup Atau Agak Malu-malu Dalam Memberikan Informasi Nah Interaksi Atau Dinamika Tersebut Juga Perlu Dicatat Dan Menjadi Bagian Penting Dalam Fokus Group Discussion Nah Peran Peneliti Bisa Menjadi Moderator Disini Bisa Mengarahkan Kemudian Nanti Ada Orang Lain Yang Bisa Menjadi Notulen Atau Merekam Dan Mencatat Diskusi Yang Ada Kemudian Fokus Pada Topik Tertentu Sesuai Dengan Namanya Kemudian Topik-topik Nanti Mungkin Didiskusikan Di Dalam Group Jadi Kita Tidak Seperti Melakukan Interview Jadi Kita Nanyain Si A Kemudian Nanyain Si B Nanyain C Dan Seterusnya Tetapi Kita Lempar Sebuah Topik Atau Sebuah Isu Kemudian Masing-masing Akan Menanggapi Misalnya Si A Akan Memberikan Tanggapan Kemudian Si B Membantah Kemudian C Melakukan Konfirmasi Kemudian D Memberikan Bukti-bukti Yang Baru Yang Berbeda Terus Tugas Anda Adalah Tugas Meneliti Adalah Menjadi Moderator Mengarahkan Memediasi Mempertajam Minusnya Sama Seperti Metode Yang Lain Jadi Kalau Di Fokus Group Discussion Minusnya Adalah Kita Akan Butuh Skill Ini Lebih Sulit Lagi Daripada Kita Melakukan Interview Kemudian Ada Momen Of Silence Jadi Semuanya Diam Tidak Mau Memberikan Pendapatnya Kemudian Ada Partisipan Yang Malu-malu Kemudian Mungkin Ada Hal-hal Yang Sifatnya Confidensial Sehingga Ada Trick Yang Harus Dilakukan Supaya Informasi Yang Sifatnya Confidensial Itu Muncul Kemudian Apa Tantangan Lainnya Adalah Stay On Task Jadi Untuk Membantu Atau Mengarahkan Supaya Bagaimana Diskusi Itu Tetap Berjalan Dengan Baik Tapi Tidak Membuat Semua Orang Disitu Menjadi Saling Bermusuhan Atau Berardu Argumen Dan Lain Sebagainya Lalu Melakukan Analisis Dari Text Atau Dokumen Misalnya Kita Kumpulkan Laporan Keuangan Laporan Tahunan Perusahaan Atau Kita Bisa Kumpulkan Not to land Meeting Yang Terjadi Selama Ini Atau Kita Bisa Mengumpulkan Press Release Yang Sudah Diterbitkan Oleh Perusahaan Dan Lain Sebagainya Untuk Kemudian Nanti Kita Analisis Lebih Lanjut Lalu Plus Nya Adalah Disini Kita Lebih Efisien Dalam Data Collection Tapi Minusnya Adalah Mungkin Kita Tidak Bisa Mendapatkan Gambaran Yang Benar Benar Komprehensif Kemudian Temanya Mungkin Spesifik Sehingga Kita Tidak Bisa Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Lalu Kadang-kadang Membaca Reading Itu Tidak Sama Dengan Hearing Jadi Apa Yang Terbaca Disitu Dengan Apa Yang Kita Tangkap Itu Mungkin Berbeda Dan Disini Kita Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Melakukan Konfirmasi Atau Menanyakan Ulang Dan Lain Sebagainya Yang Kelima Adalah Questionnaire Questionnaire Ini Umumnya Dikirimkan Terlebih Dahulu Bisa Lewat Post Bisa Lewat Internet Bisa Juga Diserahkan Langsung Kepada Responden Kemudian Nanti Responden Mengisi Dan Mengembalikannya Kepada Peneliti Caranya Adalah Kita Lakukan Persiapan Dulu Kemudian Kita Buat Draft Kemudian Kita Evaluasi Kita Minta Nasihat Dari Pihak Eksternal Misalnya Dari Dosen Pembimbing Atau Dari Expert Kemudian Kita Lakukan Revisi Setelah Direvisi Nanti Kita Lakukan Pengujian Atau Pilot Test Kemudian Dari Pilot Test Itu Nanti Kita Revisi Lagi Kita Evaluasi Lagi Kemudian Kalau Diperlukan Kita Lakukan Pre-testing Lagi Baru Terakhir Kita Buat Draft Akhir Yang Nanti Akan Diberikan Atau Dikirimkan Kepada Responden Kita Nah Questionnaire Yang Baik Itu Harusnya Sederhana Simple Tapi Bisa Menangkap Banyak Hal Kemudian Diurutkan Dari Yang Paling Mudah Dulu Yang Simple Dulu Sederhana Sampai Nanti Terakhir Adalah Yang Paling Berat Yang Paling Panjang Yang Paling Sulit Kemudian Pertanyaan Yang Sifatnya Personal Yang Mendalam Itu Biasanya Diletakkan Di Belakang Istilah Yang Asing Yang Teknis Itu Ditinggalkan Jadi Harus Jelas Karena Biasanya Pengisian Questionnaire Tidak Ada Peneliti Jadi Kita Mengasumsikan Bahwa Responden Itu Paham Dengan Apa Yang Kita Tanyakan Kemudian Sedapat Mungkin Jawabannya Jelas Yes Or No Atau Multiple Choice Kemudian Nanti Ada Control Question Jadi Ada Kecenderungan Pembaca Responden Itu Mengisi Questionnaire Yang Tengah-tengah Saja Atau Yang Sebelah Kanan Saja Maka Perlu Ada Semacam Control Question Jadi Ada Satu Pertanyaan Yang Sifatnya Dibalik Untuk Melihat Konsistensi Atau Menguji Apakah Pembaca Responden Ini Benar-benar Membaca Questionnaire Dengan Baik Atau Dia Hanya Mengisi Secara Asal Saja Sama Seperti Yang Lain Questionnaire Itu Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Kelebihannya Lebih Murah Kemudian Lebih Gak Banyak Menghabiskan Waktu Ya Maksudnya Dari Sisi Peneliti Anda Cukup Membuat Mendesain Kemudian Anda Kirimkan Walaupun Nanti Berapa Lama Anda Bisa Mendapatkan Kembali Questionnaire Itu Mungkin Juga Perlu Menjadi Perhatian Tapi Dari Sisi Peneliti Waktunya Tidak Terlalu Banyak Kemudian Mungkin Bagi Kita Untuk Menjangkau Semua Orang Karena Kalau Menggunakan Internet Maka Secara Teknis Kita Bisa Menanyai Siapapun Yang Ada Di Seluruh Dunia Ini Kemudian Bias Bisa Diturunkan Anonimitas Bisa Ditingkatkan Misalnya Kita Tidak Perlu Mencantumkan Tidak Perlu Meminta Responden Untuk Mencantumkan Informasi Pribadi Nama Identitas Dan Misalnya Tidak Perlu Dicantumkan Sehingga Anonimitas Naik Kemudian Ini Bisa Menyesuaikan Dengan Kenyamanannya Responden Misalnya Kalau Jam Kerja Lagi Sibuk Ya Nanti Biar Diisi Atau Dilengkapi Setelah Jam Pulang Kantor Kemudian Kita Bisa Menggunakan Istilah Yang Standar Kata-kata Yang Mudah Dipahami Dan Tidak Banyak Variasi Disitu Tapi Walaupun Begitu Tetap Ada Kekurangannya Karena Biasanya Questionnaire Itu Hanya Tepat Diisi Oleh Orang-orang Yang Well Educated Ya Cukup Punya Pemahaman Kemudian Kadang-kadang Pertanyaan Itu Bisa Di Respon Secara Berbeda Oleh Responden Yang Berbeda Jadi Ini Kenapa Pilot Test Itu Penting Lalu Questionnaire Juga Tidak Bisa Melakukan Pendalaman Tidak Bisa Memberikan Informasi Yang Lebih Lengkap Lebih Detil Kecuali Apa Yang Tadi Sudah Dicantumkan Di Dalam Questionnaire Kemudian Kadang-kadang Kita Juga Tidak Tahu Siapa Yang Sebetulnya Mengisi Questionnaire Apakah Yang Mengisi Beneran Yang Bersangkutan Atau Kadang-kadang Minta Tolong Asistennya Atau Minta Tolong Anaknya Misalnya Atau Saudaranya Dan Dan Banyak Yang Banyak Juga Yang Biasanya Tidak Mengisi Dengan Lengkap Sehingga Questionnaire Nanti Tidak Bisa Dianalisis Lebih Lanjut Dan Kadang-kadang Ini Justru Bisa Menghabiskan Banyak Waktu Kalau Pertanyaannya Ada yang Membingungkan Sehingga Nanti Responden Itu Kontakt Ke Kita Nanya Ke Kita Minta Penjelasan Dan Lain Sebagainya Atau Sebaliknya Malah Kemudian Cenderung Malas Dan Tidak Menisi Questionnaire Yang Kita Berikan Selain Itu Yang Juga Perlu Diperhatikan Adalah Tentang Scheduling Karena Disini Kita Membutuhkan Waktu Membutuhkan Penjadwalan Perencanaan Yang Matang Kemudian Ada kalanya Kita Membutuhkan Bantuan Enumerator Untuk Membantu Kita Melakukan Penyebaran Questionnaire Atau Melakukan Interview Bahkan Sehingga Enumerator Itu Juga Perlu Kita Pastikan Dia Mempunyai Pemahaman Yang Sama Dengan Kita Dia Punya Skill Atau Kemampuan Meneliti Yang Sama Dengan Kita Sehingga Apapun Yang Diperoleh Hasilnya Nanti Kurang Lebih Sama Kemudian Tadi Pendekatan Yang Sifatnya Langsung Membutuhkan Penjadwalan Ketemu Langsung Dan Lain-lain Itu Bisa Jadi Akan Mahal Kemudian Akan Menghabiskan Banyak Waktu Kemudian Di Sisi Lain Mungkin Ini Akan Sangat Sangat Apa ya Sangat Bergantung Pada Kemampuan Kita Untuk Menggali Melakukan Interview Atau Menggali Dari Responden Secara Langsung Dan Lain Sebagainya Sementara Kalau kita Menggunakan Questionnaire Yang Tidak Langsung Maka Kesuksesan Itu Tergantung Pada Questionnaire Yang Anda Buat Atau Mungkin Dari Hadiah Atau Iming-iming Yang Anda Berikan Lalu Yang Sifatnya Direct Atau Yang Langsung Ini Bisa Jadi Akan Bermanfaat Kalau Subjeknya Sangat Sibuk Misalnya Kemudian Sulit Dijumpai Atau Sulit Dikontak Di Email Di Telepon Tidak Balas Maka Didatangi Langsung Kadang-kadang Bisa Memberikan Respon Yang Lebih Memuaskan Lalu Metode Lain Misalnya Kita Bisa Menggunakan Kartu Garansi Yang Nanti Bisa Dianalisis Kepada Dikirimkan Kepada Pelanggan Terus Kemudian Nanti Kita Bisa Analisis Temuannya Atau Kita Bisa Melakukan Audit Atau Di Toko Kita Kita Bisa Lakukan Audit Di Dapur Kita Kemudian Kita Lihat Bagaimana Customer Melakukan Pola Belanja Di Situ Jadi Mirip Seperti Observasi Kemudian Kita Bisa Membuat Semacam Panel Untuk Konsumen Kita Mirip Seperti FGD Untuk Melihat Atau Mendiskusikan Bagaimana Konsumsi Yang Mereka Lakukan Kita Juga Bisa Melakukan Semacam Projektif Teknik Untuk Menggali Motivasi Atau Intensi Atau Maksud Yang Sebenarnya Dimiliki Oleh Responden Kita Juga Bisa Gunakan Teknologi Misalnya Menggunakan Kamera Atau Audiometer Atau Motion Picture Untuk Menganalisis Gerakan Mata Atau Gesture Gerak Tubuh Dan Sebagainya Kita Kita Juga Bisa Melakukan In-depth Interview Interview Yang Lebih Mendalam Kemudian Kita Juga Bisa Lakukan Content Analisis Kalau Kita Ingin Melihat Atau Melakukan Investigasi Terhadap Dokumentasi Yang Lebih Banyak Lalu Hal Hal Yang Perlu Diperhatikan Di Sini Pada Saat Anda Melakukan Pengumpulan Data Adalah Skopnya Ruang Lingkupnya Nature Atau Sifat Alamiahnya Seperti Apa Dari Objek Yang Anda Teliti Kemudian Ketersediaan Data Dana Maaf Dan Ketersediaan Waktu Kemudian Sejauh Mana Presisi Itu Di Perlukan Lalu Yang Perlu Diperhatikan Adalah Bahwa Pada Saat Nanti Anda Melakukan Pengumpulan Data Data Itu Harus Relevan Dengan Pertanyaan Penelitian Dengan Masalah Yang Akan Diteliti Kemudian Harus Dikumpulkan Menggunakan Tools Atau Piranti Yang Standar Dan Formal Kemudian Nanti Juga Harus Bisa Dianalisis Dengan Baik Tidak Banyak Errornya Bisa Membantu Kita Untuk Menyusun Sebuah Hipotesis Atau Proposisi Kemudian Dikumpulkan Dengan Pendekatan Yang Objektif Yang Akurat Yang Precise Yang Presisi Kemudian Datanya Kita Harus Pastikan Reliable Valid Dan Lengkap Maupun Komprehensif Ini Sangat Penting Terutama Untuk Penelitian Yang Sekali Lagi Kita Menggunakan Pendekatan Yang Kualitatif Sebagai Contoh Misalnya Kita Akan Membahas Tentang Teamwork Dan Communication Skills Kurikulum Bagaimana Mahasiswa Yang Mengikuti Kurikulum Tersebut Bisa Melakukan Perbaikan Dalam Kemampuan Soft Skill Mereka Ada Banyak Cara Kita Untuk Mengumpulkan Data Misalnya Kita Bisa Lakukan Observasi Dulu Di Kelompok Kecil Kita Bisa Bagi Ke Sebelum Kurikulum Baru Diterapkan Dan Sesudah Kurikulum Baru Diterapkan Kita Juga Bisa Lakukan Interview Dengan Group Leadernya Kita Juga Bisa Melakukan Interview Yang Mendalam Dengan Student Dengan Mahasiswanya Kita Juga Bisa Mengajak Mereka Untuk Berdiskusi Dengan Fokus Group Discussion Lalu Yang Terakhir Kita Bisa Meminta Mahasiswa Atau Dosen Dua-duanya Diminta Untuk Menuliskan Feedback Atau Return Evaluation Nah Dari Lima Sumber Yang Berbeda Ini Kita Bisa Lakukan Triangulasi Kita Bisa Ringkas Kita Bisa Kelompokkan Kita Bisa Kategorikan Sampai Kita Bisa Mendapatkan Gambaran Yang Komprehensif Terhadap Pertanyaan Tadi How Does Participation In Teamwork And Communication Skills Curriculum Improve Small Group Process In Business School Oke Yang Juga Penting Tapi Sering Menjadi Masalah Adalah Bagaimana Memastikan Antara Metode Terutama Data Collection Dan Data Analysis Itu Align Atau Selaras Dengan Resource Question Dan Resource Problem Nah Rule Of Thumb Adalah Anda Harus Menjelaskan Pilihan Anda Dengan Transparan Dengan Terbuka Anda Memilih Pendekatan Apa Kenapa Anda Pilih Yang Ini Kemudian Data Collection Seperti Apa Kenapa Anda Pilih Yang Ini Bukan Yang Lain Kemudian Apakah Anda Melakukan Perubahan Instrument Misalnya Atau Anda Melakukan Modifikasi Misalnya Kalau Questionnaire Itu Sudah Dikembangkan Oleh Penelitinya Tapi Dia Menggunakan Konteks Amerika Misalnya Terus Kemudian Anda Ingin Melihatnya Atau Menguncinya Dalam Konteks Indonesia Maka Anda Pasti Akan Melakukan Perubahan Tapi Sejauh Mana Modifikasi Itu Dilakukan Kemudian Bagaimana Anda Melakukan Sampling Siapa Yang Anda Pilih Untuk Interview Siapa Yang Anda Pilih Untuk Melakukan FGD Kalau 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 Melakukan Analisis Teks Atau Dokumen Kenapa Anda Yang Anda Analisis Adalah Not to Land Rapatnya Atau Minute Of Meeting Tidak Dari Publikasi Yang Lain Atau Dokumen Internal Yang Lain Misalnya Semua Itu Harus Dijelaskan Dengan Transparan Lalu Ini Adalah Prinsip Rigor Atau Apa Namanya Baku Kebakuan Kekokohan Dalam Pengumpulan Data Yang Pasti Adalah Anda Harus Membuat Hubungan Dan Peran Dengan Partisipan Itu Jelas Kemudian Kita Kadang Perlu Melakukan Latihan Terutama Kalau Melakukan Interview Atau FGD Kita Harus Siapkan Dulu Pertanyaan Penelitian Susunan Acaranya Dan Lain Sebagainya Kemudian Kita Harus Siapkan Komportmen Kita Harus Apa Namanya Aware Terhadap Participant Reaktivity Atau Observer Effect Yang Tadi Saya Singgung Di Depan Karena Ketika Kita Datangi Ke Perusahaan Atau Kekantor Mungkin Respondennya Akan Berberi Laku Yang Berbeda Kemudian Harus Ada Proses Refleksi Di Sana Reflektif Kita Mengkaji Ulang Melihat Ulang Memikirkan Ulang Dan Yang Terakhir Adalah Data Yang Kita Kumpulkan Dipastikan Integritasnya Tinggi Dan Security Baik Lalu Ada Bagusnya Kita Mengkombinasikan Antara Kualitatif Dan Quantitative Method Atau Disebutnya Mixed Method Tetapi Ini Cukup Sulit Karena Kita Dituntut Untuk Bisa Melakukan Development Complementing Triangulation Expansion Initiation Di Beberapa Tesis Yang Saya Uji Dan Saya Bimbing Umumnya Hanya Menggunakan Kualitatif Atau Kuantitatif Di MM Sendiri Rasanya Saya Belum Pernah Ketemu Yang Menggunakan Yang Sungguh Menggunakan Pendekatan Ini Mixed Method Tapi Ini Good To know Untuk Anda Ketahui Oke Kita Break dulu Sebentar Sebelum Nanti Kita Masuk Dan Kita Lanjutkan Ke Bagian Yang Kedua Yaitu Analyzing Data Ketua Ketua